Intro Ini permata laut kita, penuh warna, memikat, tak ternilai. Mereka menopang kehidupan di bawah laut, rumah bagi satu dari empat makhluk laut. Pelindung dan penyokong bagi kita yang ada di daratan. Kita, Indonesia, adalah tempat 16% permata laut dunia tinggal. Tapi, bayangkan jika permata laut kita hilang. Apa yang akan terjadi? Intro Tanpa adanya terumbu karang, populasi ikan akan menurun drastis. Garis pantai hancur. Misata hanya menjadi kenangan, ekonomi hancur, Indonesia hancur, dunia hancur, kiamat. Padahal nilai konservasi terumbu karang di Indonesia sudah cukup banyak. Apa yang kurang? Pemantauan. Pemantauan masih dilakukan secara manual. Peneliti menyelam, merekam, mengukur, mencatat. Satu demi satu. Sementara wilayah konservasi kita semakin meluas. Cara ini akan sulit untuk memantau area secara menyeluruh dan efisien. Hah, beramanti yang malam. Andai saja ia tahu ada cara yang lebih baik untuk melakukannya. Dengan LiDAR Drone, teknologi pemetaan citra canggih dengan presisi tinggi. Sensor LiDAR dari drone memetakkan model wilayah konservasi terumbu karang secara tiga dimensi. Sensor ini mampu mendeteksi karang hingga kedalaman 74 meter dari bawah laut. Kini, LiDAR Drone menjadi solusi sistem pemantauan yang jauh lebih efisien. Ditambah dengan teknologi soundscape, teknologi perekaman suara ini melengkapi pemantauan kesehatan terumbu karang. Terumbu karang yang sehat membawa ikan-ikan kecil tinggal di sekitar kawasan terumbu karang. Menciptakan kebisingan yang akan ditangkap menggunakan teknologi Hydrophone. Pelaut kini hadir dengan gagasan sistem teknologi pintar berkelanjutan. Kami memadukan teknologi soundscape dan LiDAR Drone. Dua teknologi saling melengkapi aspek penting pemantauan. Melihat kesehatan wilayah konservasi terumbu karang dengan sensor LiDAR, mendengar kualitas lingkungan dengan Hydrophone yang terhubung dengan lampu pintar bersistem IoT. Sistem yang terdiri dari mikrokontroler dan modem satelit. Dengan sistem ini, data pemantauan dapat langsung diakses dari jarak jauh. Sistem pemantauan menjadi lebih efisien, cepat, dan mampu mencakup wilayah yang lebih luas. Dengan inovasi ini, Indonesia dapat menjadi pelopor dalam memanfaatkan sistem pintar untuk memantau konservasi terumbu karang. Laut bukan hanya milik kita hari ini, tetapi warisan bagi generasi masa depan.